Hai selanjutnya keistimewaan titik akupuntur itu adalah lebih banyak dilewati pembuluh darah nih nih lihat ini adalah sepanjang meridian ini kan sp-9 disini sp-9 sp-8 sp-7 sp-6 disini ini ada pembuluh darah sebesar ini pembuluh darah vena dan ini ada yang warna kuning ini nervus atau saraf nih nih ini titik-titik ini yang biasa kita tusuk kalau di akupuntur ya kalau ditusuk ini ada pembuluhnya pembuluh darah kalau ditotok ya kita menotok ini menotok menotok ini ini ada sp-5 disini ditotok begitu kan dia membuat pembuluh darah itu ke jebet akhirnya tapi setelah itu kan lancar kembali malah melancarkan merangsang namanya nih ini kan ada disini BL-40 terus ada BL-57 ini juga ada pembuluh darah ini pembuluh darah ini pembuluh darah yang ini 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 juga meridian yang tadi yang ini meridiannya ST yang ini ada pembuluh darah arteri tibialis anterior yang ini yang ini ada BL ini yang belakang lutut yang belakang lutut ini ini sangat bagus jika ditotok disini belakang lutut tepat itu ada BL-40 jurusannya ke ginjal tapi lihat ada pembuluh darah yang besar disini dan ada pula saraf ini kaki juga ada saraf ada pembuluh darah kalau kita notoknya di tempat yang tidak ada saraf dan pembuluh darahnya kan berbeda dengan yang ada ini ada di tempat-tempat tertentukan ada titik-titik ini aku puntur disini disini ini ini di Taichung liver 3 yang ini liver 2 yang ini ST44 yang ini GB43 yang disini BLBL yang ini disini ST41 yang disini liver sama SP5 yang ini GB GB40 Bulu Terima kasih.